Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu Dalam segedap jalanku, memuliakan nama-Mu Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu Dalam segedap jalanku, memuliakan nama-Mu Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat datang para undangan, khususnya Pak Sutri, Perwakilan dari Gereja-Gereja Katolik Sedakenat Malam. Pagi ini, kita bersama-sama akan merayakan Perayaan Ekaristi Hari Perkawinan Sedunia Tahun 2022. Pagi ini, akan kami doakan kata kese keluarga. Hari Perkawinan Sedunia atau yang juga dahulu disebut, kami percaya terhadap perkawinan, telah dihidupi dan dilaksanakan sejak tahun 1981. Dalam peringatan Hari Perkawinan Sedunia ini, pasangan suami-istri mengucapkan tujuh ikrar perkawinan, dan juga berjanji untuk melaksanakan serta menghormati keyakinan-keyakinan utama yang dianud dalam perkawinan. Dengan mengambil motto dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12, yakni, Cintailah satu sama lain dan simbol dua lilin yang mengingatkan bahwa cinta perkawinan memanggil kita untuk menerangi dunia. Simbol gambar hati yang berarti bahwa pasangan harus memusatkan pikiran dan hatinya pada cinta sebagai kekuatan yang mendorong persatuan pasangan dan melahirkan kemampuan untuk saling memberi hidup dan menginspirasi orang lain agar berhasil dan bersatu. Dari berbagai simbol dan makna tersebut, tujuan Hari Perkawinan Sedunia adalah untuk menghormati suami-istri sebagai pasangan keluarga. Maka, melalui peristiwa Ekaristi ini, mari kita sebagai pasutri saling menyadari dan menghangatkan kembali kesatuan hati di antara pasangan untuk memelihara kesatuan dalam keluarga. Terima kasih. 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 Kepada Allah Maha Kuasa, kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perkuatan dan kelalean Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria Kepada para malekat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemuliaan kepada Allah di surga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Bacaan dari kitab Yeremia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sabda Tuhan. Terima kasih. 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 Dan bersama-Mu, inilah Injil suci menurut Lugas. Di muliaan Lugas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan kedua belas rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, serta dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan dan namamu dicelah, serta ditolak demi putera manusia. Bersuka citalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenekmu yang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenekmu yang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam. Saudara-saudari istimewanya, Pak Sutri yang terkasih. Pernah saya bertemu dengan seorang bapak yang kaya raya, dan dia mengatakan kepada saya, dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Yang penting uang. Mau apa? Bisa. Asal punya uang. Sakit? Ada uang. Kepingin ini? Ada uang. Dan banyak hal bisa dibeli dengan uang. Tidak lama kemudian, Bapak itu memang sakit dan berobat kemana-mana dan tidak sembuh dan meninggal. Memang sangat disayangkan sikap orang ini. Para saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam Alkitab, ada dua kelompok manusia yang dihadapkan satu sama lain. Alkitab sering membayangkan manusia itu terdiri atas dua kelompok yang benar dan yang jahat. Ada terang, ada kegelapan. Bacaan pertama pada hari ini, lalu Masmur tanggapan dan bacaan Injil menggambarkan dua kelompok itu. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, lalu hatinya menjauh dari Tuhan. Ini orang yang celaka. Di sisi lain, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hal yang sama dikatakan dalam Masmur tanggapan yang diambil dari Masmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada ayat 3 tadi yang dinyanyikan, bukan demikian orang-orang fasik. Sebab orang fasik itu menuju kebinasaan, sedangkan orang yang benar, yang berjalan menurut hukum Tuhan, itu akan subur. Dalam bacaan Injil, Yesus juga membedakan orang menjadi dua kelompok. Berbahagialah kamu yang miskin, yang kini lapar, yang kini menangis. Di sisi lain, celakalah kamu, hai orang kaya. Kamu yang kini kenyang. Kamu yang kini tertawa. Kamu yang kini dipuji orang. Para saudara yang terkasih, apa maksud ucapan Yesus? yang sering membingungkan ini. Berbahagialah kamu yang lapar. Apakah Yesus menghendaki manusia itu menderita? Miskin, bahkan makan pun tidak mampu. Menurut kita, manusia, orang yang kelaparan itu, orang yang patut dikasihani. Tetapi, mengapa Yesus mengatakan, berbahagialah hai kamu yang kini lapar? Apakah Yesus menghendaki kemiskinan dan penderitaan? Tidak. Ucapan Yesus yang membingungkan ini, harus dipahami dalam konteksnya. Yesus mewartakan firman kepada pengikut-pengikutnya yang kebanyakan orang kecil, miskin, tertindas. Orang sederhana. Orang sederhana. Orang pinggiran. Orang yang menangis karena tertindas. Ketika itulah Yesus membesarkan hati mereka dengan mengatakan, keadaanmu ini baik sejauh kamu akan diberkati Allah. Para saudara yang terkasih, dalam contoh pembukaan tadi, saya menceritakan kisah nyata seorang yang kaya, tetapi begitu mengandalkan uangnya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya terbukti bahwa uang dan kekuatan sendiri tidak bisa menolong. Orang miskin dipuji bukan karena Yesus suka melihat orang menderita. Tidak. Tetapi karena pada umumnya, sekali lagi saya tekankan, pada umumnya seorang yang miskin, menderita, menangis, tertindas dan lain-lain, lebih mudah ingat Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri. Orang miskin tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tidak bisa mengandalkan kekayaan karena tidak punya. Maka di dalam Alkitab, kelompok orang-orang tertindas, miskin, yatim, piatu, janda hampir disamakan dengan orang saleh. Karena di dalam kesulitannya, di dalam penderitaannya, ketidakberdayaannya, secara ekonomis atau secara apapun, orang seperti ini pada umumnya mudah berdoa kepada Allah. seorang ibu yang tidak punya uang, kalau anaknya sakit tidak mikir ke dokter mana, beli obat apa, dokter spesialis mana, ke negeri mana, tidak. Dalam kemiskinannya, dia pada umumnya hanya bisa pasrah dan berdoa semoga anaknya sembuh. kemiskinan itulah yang memupuk kesalahannya, yang membuat dia tidak mengandalkan kekuatan manusia seperti dikatakan Yeremia. tetapi mengandalkan Tuhan sebagai di dalam masmur dikatakan Tuhan itu sebagai kekuatan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah amanat Injil yang perlu kita tarik. Orang yang mengandalkan diri sendiri akan celaka, tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itulah yang akan selamat dan diberkati. Tidak berarti orang kaya pasti celaka, tidak. Banyak orang kaya yang punya semangat kemiskinan lebih dari orang yang miskin. Banyak orang kaya yang selalu mengandalkan hidupnya pada Tuhan, yang imannya begitu kuat. Itu tidak termasuk dalam kata-kata celaka Yesus, karena mereka mengandalkan Tuhan. Pada kesempatan ini, karena pandemi, memang peraturan bisa harus satu jam maksimal, tapi perkenankan saya sedikit menghubungkannya dengan hari perkawinan sedunia. Hidup pernikahan tidak mudah. Pertemuan dua pribadi yang memang saling mencintai, tetapi tetap manusia yang lemah, tidak selalu mudah, dan buktinya banyak yang kandas. Banyak perkawinan tidak bahagia, banyak perkawinan yang gagal, putus, cerai. Di dalam hidup perkawinan, cinta itu memang penting. Tetapi saya ingat pada nasihat seorang pastor yang ketika saya masih baru imam, mendengar beliau memberikan khotbah-khotbah dalam pernikahan. Beliau mengatakan di dalam perkawinan bukan hanya ada suami dan istri yang saling berjanji. Bukan urusan dua orang yang saling mencintai. Bukan ada pihak ketiga ada Kristus di tengah mereka. Dan hanya Kristus yang harus menjadi andalan dalam hidup pernikahan mereka kemudian beliau mengatakan hampir 40 tahun saya menjadi pastor paroki dan saya belum melihat seorang dari umat saya yang rajin berdoa bersama, yang rajin ke gereja bersama, pokoknya dua suami istri yang saleh, yang saling mencintai tetapi juga saleh berdoa, bersama-sama berdoa di rumah bersama-sama berdoa di gereja ada yang cerai. Dia tidak menemukan itu. Dimanakah letak kekuatan ini kalau bukan pada Tuhan. Semoga Pak Sutri baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara daring diberkati Tuhan dikuatkan supaya hidup pernikahan mereka semakin subur berbuah karena Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. terima kasih. Mari kita berdiri untuk membarui iman kepercayaan kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita secara khusus merayakan hari ulang tahun perkawinan dalam perayaan Ekaristi. Bapak dan Ibu sekarang diajak untuk membaharui janji perkawinan yang pernah Bapak Ibu ucapkan. Suatu janji mulia yang tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Karena pertolongan rahmat Tuhan agar kita semua mampu dengan setia menghayatinya dalam hidup perlu kita mohon kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, para suami istri, saya persilakan berdiri dan mengucapkan kembali janji perkawinan saudara-saudari. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati tulus ikhlas, Saya memperbarui janji perkawinan dengan istri saya yang telah bersatu dalam hidup saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka dan duka, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan tetap mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji ini saya perbarui demi ala Bapak Maha Pengasih. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati tulus ikhlas, Saya memperbarui janji perkawinan dengan suami saya yang telah bersatu dalam hidup saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka dan duka, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan tetap mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji ini saya perbarui demi ala Bapak Maha Pengasih. Atas nama gereja kudus, saya meneguhkan pembaruan janji perkawinan Bapak dan Ibu. Dan semoga keluarga saudara-saudari semakin menyerupai keluarga kudus Nasaret, dan diberkati oleh ala Kya Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita-perawan yang menderita-perawan yang menderita-perawan yang menderita sengsara dalam pemerintahan konsus Pilatus, disalibkan wabat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga Kudus, sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, disitu Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gerja Katlik yang Kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Hanya Bapak di surga yang dapat membahagiakan kita, maka marilah kita panjatkan doa kita bersama kepadanya, demi putranya yang telah bangkit. Bagi keraja Allah, semoga Bapak selalu hadir di tengah-tengah umatnya, agar mereka tetap merasa bahagia, kendati hidup di tengah kesulitan. Marilah kita mohon. Sabuhkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi para karyawan yang setia, tekun, dan tidak menonjol, semoga Bapak memberkati karya mereka yang kurang tampak, tetapi disertai iman dan pengabdian yang tulus. Marilah kita mohon. Sabuhkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi para petugas sosial, semoga Bapak memberkati karya para petugas sosial di tengah masyarakat, dan kaburkanlah semangat mereka. Marilah kita mohon. Sabuhkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga Bapak mengingatkan kita akan para penderita bencana alam. Jangan sampai mereka kita biarkan merana, tetapi benar-benar kita perhatikan dan kita bantu. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, alah Bapak yang penuh kasih, Engkau telah memilih panggilan hidup kami masing-masing. Kami bersyukur atas panggilan hidup berkeluarga dan perkawinan sebagai sakramen. Engkau sendiri telah menyatukan kami dalam ikatan cinta kasih. Kami mohon, semoga keluarga-keluarga dapat memaknai sakramen perkawinan sebagai ikatan cinta yang tak terceraikan, dan dapat membangun keharmonisan serta keutuhan cinta dalam berkeluarga, seperti teladan keluarga kudus Nasaret. Sehingga, keluarga dapat menjadi tempat berkat dan warta sabdamu di tengah masyarakat. Kami mohon juga, ya Bapak, semoga keluarga-keluarga kami senantiasa dalam berkat dan perlindunganmu, dan terhindar dari pandemi yang sedang melanda negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Alah Bapak yang maharahim, ke dalam kerahiman dan belas kasihanmu, kami serahkan gembala kami, Bapak Usku Franciscus Saferius Hadi Sumarto, yang telah kupanggil menghadap hadiratmu. Semoga karena kemurahan dan belas kasihanmu, gembala kami diboleh kuterima di sisi kananmu, dan boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan kekal. Kami mohon. Berkatmu kami memohonkan bagi para Pak Sutri, Mpilo Desmond Mandusela, Patricia Puspasarikusasi, Lorenzius Alexander Iskandar Kusasi, Yasinta Maria Jewis Santi Kartawardaya, Yosef Cokro Baktyono Hartono, Alexandra Sandra Kartawardana, Mikhail Kartawardana, Daishi Desyanti Haryanto, Engkau telah memanggil mereka dan mempersatukan mereka semua untuk membangun keluarga yang suci. Semoga aku berkenan senantiasa memberkati mereka, agar cinta mereka semakin bertumbuh dan berkembang, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi gereja. Kami mohon. Kami mohonkan rahmat kesembuhanmu bagi Ibu Kristina Lim Kientin, Kartika Ratnasari. Semoga aku berkenan melimpahkan rahmat kesembuhanmu kepadanya, agar Sudari kami boleh kembali mengalami kesehatan seperti sedia kalah, dan boleh berkarya bagi sesamanya, dan memuliakan namamu, kami mohonkan rahmat kesembuhanmu. Kedalam keraimanan belas kasihanmu kami serahkan, Sudara-sudari kami, yang telah kupanggil menghadapmu, Maria Francisca Lim Sinio Sintarti Puspasari, Maria Robertus Kohonghon Mario Kosasih, Christopher Kuihwan Kihunawan Kartawardana. Semoga Sudara-sudari kami yang telah mengimani Kristus dalam kesetiaan sepanjang hidup mereka, boleh menerima kebahagiaan yang kekal di surga bersama dengan para kudusmu. Kami mohon. Allah Bapak yang maaf pengasih, kami kuperkenankan menyapa engkau Bapak. Tiada orang yang dapat membanggakan diri terhadapmu dalam kesalahan dan jasa. Semuanya kami terima daripadamu berkat kemurahan hatimu. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini, dan kabulkanlah semuanya ini karena Kristus Tuhan dan Juru selamatkan. Tuhan dan Juru selamat menikmati. Terima kasih. Tuhan dan Juru selamat menikmati. 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 dan Juru selamat menikmati. dan Juru selamat menikmati. dan Juru selamat menikmati. 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 dan Juru selamat menikmati. Juru selamat menikmati. Juru selamat menikmati. dan Juru selamat menikmati. 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 dengan paus kami, Franciscus, dan uskup kami, Henrikus Pidiarto Kunawan, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Monsenyor Franciscus Saprius Hadis Martoh, yang telah engkau panggil dari dunia ini kehadiratmu. Perkenankanlah beliau yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Prawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu, dan jadilah pengantaranmu. Di atas bumi, seperti di dalam surga, berilah kami rejeki pada hari ini, dan menampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai ku kutinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu, janganlah memberhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, engkau yang hidup dan meraja, sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, dan berilah kami dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, dan berilah kami dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, dan berilah kami dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus susah dunia, berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. terima kasih atas dukungan Anda. 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 Jadikanlah. terima kasih atas dukungan Anda. 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 kepada Bapak Uskup yang di tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kita. Bukti nyata dukungan beliau, dukungan gereja untuk para Pak Sutri semua mengingat pentingnya peranan Pak Sutri dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Yang kedua, terima kasih kepada Romo Suwaji selaku Romo Paruki Keutangan beserta Dewan Pastoral Paruki Keutangan dan Panitia yang telah mempersiapkan acara dengan baik sehingga kita boleh mengikuti acara pada siang hari dengan baik dan lancar dengan semua pembatasan-pembatasan yang harus kita ikuti karena situasi pandemi yang sedang dan masih berlangsung terus juga ini. Yang berikut, atas nama Komisi Keluarga Kuskupan Malang, Komunitas Distrik 10 Maris & Counter Malang menyampaikan ucapan selamat berbahagia kepada para Pak Sutri semua yang diwakil oleh Anda semua yang hadir di sini. Semoga seperti diharapkan oleh Bapak Uskup dalam korbah tadi, cinta Anda berdua, cinta kepasutrian Anda semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk dapat dipersembahkan bagi gereja dan masyarakat luas. Yang terakhir, mungkin kita akan bertanya siapa yang akan menjadi penyelenggara perayaan perkawinan sedunia yang akan datang. Panitia sudah menyiapkan tiga kotak yang beresin nama dari tiga paruki yang belum ketiban menjadi tuan rumah atau penyelenggara perayaan dari perkawinan sedunia dari paruki-paruki yang ada di dekenat Malang Kota. Saya jujur tidak tahu. Saya tahu bahwa ini berisi tiga paruki paruki Leli, paruki Janti, dan paruki Kesatrian. Tapi saya tidak tahu dari tiga kotak dimananya itu paruki Leli, paruki Kesatrian, dan paruki Janti. Saya akan mengambil begitu saja nanti saya akan tunjukkan namanya yang keluar namanya itu berarti nanti menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan hari perkawinan sedunia yang akan datang. Jadi tidak boleh nanti diprotes ya, itu sah adanya karena diundi. Baik, mungkin Panitia bisa membantu saya membawa ke depan tiga kotak ini. Nanti saya akan memilih salah satunya. Kemudian akan diumumkan siapa yang namanya paruki Kesatrian mana yang namanya tertera dalam kotak yang bersangkutan. Wah, sani bingung, semuanya kotak warnanya bagus sekali ya. Tapi kira-kira yang mana ya ini? Oke, saya akan nampil sebarang saja. Ini pilihan saya, karena saya suka dengan warna biru ya. Saya akan buka. 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 Ternyata di sini ditulis paruki Santo Yohanes Pemandi Janti. Itu artinya paruki Yohanes Pemandi Janti tahun depan menjadi tuan rumah dan penyelenggara kegiatan hari perkawinan sedunia. Mohon kesediaan dari perwakilan paruki Janti untuk maju ke depan mengambil tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Silahkan nanti dibicarakan dengan Romo Paruki dan tentu kami nanti dari Komisi Keluarga bersama dengan ME akan swan ke Romo Paruki untuk bicarakan masalah ini lebih lanjut. Moga mas. demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat siang. Terima kasih umat dapat keluar melalui pintu sebelah barat dan tetap dalam prokes. Terima kasih berkah dalam. saya mengucapkan selamat untuk semua Pak Sutri dan terima kasih kepada semua yang tadi sudah disebutkan. mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara Bapak dan putra dan roh kudus pergilah Misa sudah selesai. syukur para dunia baru tegari harapan bukan sampai sana bila kau Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Andaikan aku pasti berbicara. Namun tak punya cinta kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.